. Kapolres Cianjur AKBPA sehari Kurniawan menyebutkan pelaku pembegalan taksi online di kecamatan Cibeber. Kabupaten Cianjur merupakan pasangan sesama jenis. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan tersebut lanjut dia, terdapat beberapa fakta unik, di antarnya kedua pelaku merupakan perempuan dan keduanya adalah pasangan sesama jenis. Kasus seperti ini merupakan kasus pertama di Cianjur. Asihari mengatakan, kedua pelaku tersebut merupakan Na, 18, asal kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur dan NF, 17, warga kecamatan Bogor Timur, kota Bogor. Ia menjelaskan, kedua pelaku tersebut sudah merencanakan aksinya saat di rumah kos di wilayah Bogor. Dengan mencari target melalui aplikasi taksi online secara acak, selain itu, ia mengatakan, korban Geflintrisse, 46, asal Jakarta Barat mengalami 10 luka tusukan di sejumlah bagian. Tubuhnya, seperti di perut, dada, dan leher, dan hingga saat ini masih dalam penanganan medis. Ketujiannya, tutup saat ini masih dalam pendidikan, dan pasal yang disandarkan adalah pasal 365 ayat 4 ke UHP dengan ancaman hukuman sumber hidup atau selama-lamanya 10 tahun penjara. Kemudian, itu yang mungkin saya sampaikan, ada pertanyaan? Dan, apa pelaku ini pasangan awam, sama jenis ini? Masih kita dalami, tapi ada bukaan demikian. Ini mereka spesialis apa baru kali ini? Pengakuannya ya, kita juga dalami penakuan yang sebut apakah baru kali ini atau sudah berapa kali? Kemudian, para pelaku masih bersekolah? Ya. Para pelaku masih bersekolah? Kemudian, untuk dugaan bahwa mereka ini pasangan resa sama jenis, ini atas apa pemeriksaannya dilihat dari mana? Dari komunikasinya yang bersantar, kemudian juga pada saat kita menyikip untuk menanyakan status hukuman mereka, mereka menghiakan. Pemeriksaan, mereka mendapatkan 2 sajam itu dari mana? Bahkan pengakuan dari pelaku ini bahwa pelaku juga dibuka sakit hati terhadap pasangan sesama jenisnya yang sebelumnya, sehingga ingin mengampiaskan kepada orang lain. Kalau niatnya nanti untuk hasil pembegalan tersebut akan digunakan untuk apa? Untuk kebetulan hidupnya, karena hukuman Sarah Ibonomi menurut dia sudah tidak dibantu lagi oleh keluarga dan memang selama ini berusaha untuk menghidupi sendiri. Terus pelakunya sendiri naik dari, mulai dari mana Pak? Naiknya dari daerah Pasir Jambu. Kok baru? Tidak kos-kosan yang pesantar. Dari hasil pemeriksaan, pengakuan pelaku sendiri apakah kasus ini baru pertama kali dilakukan atau beberapa kali begitu? Tapi kembali kita dalami. TKP yang lain atau tidak. Kemudian, kalau mereka dapat sajamnya dari mana? Saya jamin ya. Dari mana asalnya? Kamu dapat ganti dari mana? Ya? Beli? Ya, dulu asalnya beli atau gimana? Punyanya dia? Ijin kemana? Barang-barang buktinya. Kita tinggal di Tomang Jatipu. Jadi, dapat orderan pada saatnya pas di mana? Ya, dapat orderan ini di Bogor di Pasir Jambu. Arahnya pengarah di Gokor. Di Bogor, Pak Cik Bogor, Cianjur. Saya hancurin, tapi anak-anak kita ngomongin manis banget ya. Oh. Ini pertama, gitu. Tapi dari pertama, saya lihat suri biasa. Saya kayak begini. Kayak, jadi sebenarnya kayaknya ada yang main-main. Apa? Motor. Cuman, dia nggak nantuk. Terus, saya mau diarahkan suruh lewat jalan biasa. Saya nggak mau lewat jalan biasa. Saya lewat jalan. Saya takut. Arahnya kita waktunya. Arahnya kita waktunya, aku cd2. Dia akan aku juga bilang. Saya lagi di Jokal. Apa? Tepunannya sama teman saya. Aku bisa nantuk. Jadi, dia takut-takut. Dan, akhirnya, pas saya sudah mati. Jadi, pas saya mau bawa ke tangan di kursi. Oh, nggak ngancam dulu. Oh, nggak ngancam. Oh, langsung diiniin. Oh, tidak ada. Ini kan luka. Oh, iya. Oh, iya. Ditempelin ke sini, berarti. Yang sangpurnya katanya. Ditempelin ke sini, mati lho. Mati lho. Lagi. Langsung lakuk. Oh, ditahan. Oh, ditahan di tangan. Tahan, tangan-tahan pakai tangan. Terus, udah ketahan, langsung saya. Atau, Tuhan tuh kasih. Tidaknya kekuatan, saya bisa tarik. Terus, diantannya. Terus, yang satu. Mati lho. Oh, nusuk yang satunya. Nusuk-nusuk. Kalau itu, mobilnya dalam posisi sudah berhenti. Masih jalan. Masih jalan. Waktu pasir itu, lagi jalan. Ya, berkelahi. Dia berjalan. Dia bilang, berhenti gak? Aku disuruh dhenti semakin saya. Saya tidak, 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 saya tidak. Nanti, mati, gitu. Karena di situ tempatnya, tapi saya mau cari tempat yang rame. Pas, saya sangkupi. Agak-agaknya, agak tenang. Baru saya berjalan. Ini, tapi saya tidak mau berhenti dulu sampai saya meletaskan sampah pengaman. Sampah pengaman saya sudah lepas. Saya ambil dulu sampingnya, senjatanya sudah keambil. Biar tidak kena lehatan saya. Baru saya lompatin ini, saya buka. Pintu, saya lompat ke bawah. Sudah, saya lompat ke bawah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.